Sibangau merah, jilip 18. Suhu memang berkata benar. Akan tetapi, suhu, hidup kita ini sudah dicengkeram dan dipengaruhi oleh peradaban serta tata susila yang sudah diterima oleh semua orang. Bagaimana mungkin Teocu mengemukakan kata hati melalui mulut, mengatakan bahwa Teocu akan lebih senang melihat suhu terbebas dari siksaan melalui kematian? Seluruh dunia akan mengutuk Teocu kalau Teocu berani mengatakan hal seperti itu. Mendengar ini, kakek itu masih dapat tertawa bergelak. Hahaha, sejak dahulu aku sudah tahu bahwa engkau hebat, muridku. Matamu yang ketiga selalu terbuka sehingga engkau lebih awas dan lebih huas pada daripada orang biasa. Engkau melihat segalanya seolah menembus dan engkau dapat melihat intinya. Engkau melihat segala kepalsuan yang dilakukan manusia. Hahaha, dibandingkan engkau, aku ini bukan apa-apa. Kalau engkau sudah tahu, aku akan mati dengan metel, terpejam dan tidak ada rasa penasaran apapun. Ya, Tuhan, hamba telah siap kata kakek itu dan kembali dia tertawa bergelak. Akan tetapi, suara ketawanya itu makin lama semakin surut dan akhirnya berhenti sama sekali. Kedua matanya terpejam. Yohon cepat merabah dada gurunya kembali, dan taulah dia bahwa tubuh itu sudah menjadi mayat. Dia menunduk dengan sikat amat hormat untuk menghormati jenazah suhunya. Dia tidak menangis, tak perlu berpura-pura karena di situ tidak ada orang lain. Juga karena suhunya ini, walaupun kaki tangannya buntung, namun kewaspadaannya tidak buntung dan suhunya tahu bahwa andai kata dia menangisi kematian suhunya, maka tangisnya itu palsu. Tangisnya itu bukan bersedih untuk suhunya, melainkan bersedih untuk dirinya sendiri, karena ditinggalkan, karena kehilangan. Bahkan mungkin tangisnya terdorong perasaan agar tidak menganggap diri sendiri keterlaluan, tak mengenal budi. Dia tidak menangis karena memang tak ada hal yang perlu ditangisi, tidak ada hal yang perlu disedihkan. Bahkan kalau dia mau jujur, ada perasaan lega dalam hatinya bahwa gurunya, yang damdiam amat dikasihnya itu, kini bebas dari penderitaan. Selain itu, dengan meninggalnya kakek itu, berarti dia bebas pula untuk meninggalkan sumur itu. Gurunya pernah berpesan agar kalau dia mati, jenazahnya supaya diletakkan di lantai kamar yang kecil dan yang terlindung atasnya, merupakan goa batu di dalam sumur itu. Engkau tahu, tempat itu sangat kusukai. Setiap kali melakukan siulian, semedi, aku selalu menggunakan kamar itu. Biarlah kelak aku beristirahat di kamar itu selamanya, maksudku, badanku, demikian pesannya. Dengan hati dipenuhi rasa ibah terhadap kakek yang meninggal di tempat terasing itu, tanpa ada yang berkabung, tanpa disembahyangi, tanpa dijemup keluarga maupun kawan, Johon memondong tubuh tanpa kaki tanpa lengan itu dan membawanya ke dalam goa, lalu merebahkannya di dalam goa itu. Kemudian dia mengumpulkan semua bahan yang masih ada, roti dan daging kering, dan beberapa potong pakaian. Dia tidak lupa mengambil beberapa potong batu emas dari dinding sumur dan memasukkan semua itu di dalam buntalan. Kemudian, dia pun mengikatkan buntalan di punggungnya, dan memasuki goa, berlutut di depan jenazah gurunya. Suhu, sesuai dengan pesan terakhir Suhu, Teocu membaringkan jenazah Suhu di sini, dan sesuai pula dengan perintah Suhu, Teocu segera meninggalkan tempat ini untuk melaksanakan pesan Suhu. Suhu, untuk terakhir kalinya, Teocu mengaturkan terima kasih melalui ucapan yang keluar dari sanubari Teocu. Dia memberi hormat delapan kali di dekat jenazah gurunya, kemudian dia keluar dari dalam goa kecil. Sekali lagi dia meneliti di sepanjang dinding sumur dan terowongan. Setelah yakin bahwa tidak ada sisa coretan dan lukisan yang dibuat suhunya dengan sepotong besi yang digigitnya, untuk menggambarkan pelajaran bukek hoat keng yang amat sulit, baru Yuhon menuju ke dasar sumur dan merayap menaik. Dengan tingkat kepandainya yang sekarang, mudah saja dia merayap naik, seperti orang mendaki tangga saja. Dengan cepat tibalah dia di dalam goa di atas tanah, goa yang menjadi jalan masuk ke sumur itu. Dari dalam goa yang tertutup semak-semak yang rimbun dan penuh duri itu, lapat-lapat dia mendengar suara orang. Maka, dia pun menanti di goa itu, duduk dengan santai sambil melamun. Dia mengingat kembali pesan terakhir dari gurunya. Pertama-tama, dia sudah dipesan untuk pergi mencari keluarga gurunya. Menurut kakek Julian Hock, dia berasal dari keluarga kerajaan. Ayahnya seorang panglima yang dulu membantu perkembangan kerajaan baru Manchu. Karena dia gagah perkasa dan berjasa besar, maka dia menerima hadiah yang besar, diangkat menjadi panglima, bahkan lalu dinikahkan dengan seorang putri adik kaisar Keng HSI. Akan tetapi karena dia melihat bangsa Manchu yang tadinya berjanji akan memperbaiki nasib rakyat melanggar janji, banyak diantara pejabatnya yang bahkan menindas rakyat dan menghina rakyat Han, maka Chuan Gwe, Jenderal Chiu Kuan menjadi marah dan memberanikan diri untuk mengajukan protes keras. Melihat ini, kaisar marah dan dia pun ditangkap, dituduh memberontak dan dihukum mati. Chiu Kuan yang beristri seorang putri Manchu itu mempunyai dua orang anak. Yang pertama adalah Chiu Lam Hock, sedangkan yang kedua seorang wanita bersama Chiu Cheng. Sejak muda, Chiu Lam Hock mewarisi watak ayahnya, yaitu berdarah pendekar dan pembela rakyat. Meskipun ibunya dan dia bersama adik perempuannya diampuni kaisar dan tidak ikut dihukum, tetapi diam-diam Chiu Lam Hock mendendam kepada kerajaan Manchu. Dia pun pergi meninggalkan ibunya yang masih tinggal di istana, karena putri adik kaisar itu diampuni dan masih dianggap keluarga istana. Chiu Lam Hock sangat mencinta adiknya, akan tetapi terpaksa dia meninggalkan ibu dan adiknya karena dia tidak sudi tinggal di dalam istana, bahkan dia menaruh dendam atas kematian ayahnya yang dianggapnya sebagai seorang pahlawan besar. Demikianlah, setelah puluhan tahun lamanya mempelajari ilmu silat dengan amat tekun, bersama dua orang suhengnya Chiu Lam Hock mendirikan Tian Lipang yang bertujuan untuk menentang kekuasaan pemerintah penjajah Manchu. Akan tetapi, seperti pernah diceritakan oleh kakek sakti itu kepada muridnya, dua orang suhengnya setelah bergaul dengan orang-orang pekelian kau yang menamakan diri mereka pejuang pula, mulai menyeleweng ke jalan sesat. Dia menentang mereka sehingga akhirnya dia disiksa dan menderita selama bertahun-tahun di dalam sumur. Sering kali kakek buntung itu mengenang keluarganya. Dia merasa rindu sekali kepada ibunya, terutama sekali adik perempuannya karena dia dapat menduga bahwa ibunya tentu telah amat tua dan telah meninggal dunia. Karena perasaan rindunya ini, maka dia membebankan tugas dipundak muridnya supaya sesudah muridnya keluar dari dalam sumur, pertama-tama Yohon harus mencari adiknya yang bernama Chiu Cheng, seorang puteri di istana dan mengenal keluarga adiknya itu. Bahkan dia meninggalkan pesan bahwa Yohon harus melakukan sesuatu yang baik bagi keluarga Chiu Cheng sebagai tanda kasih sayang kakek Chiu kepada adiknya. Kalau perlu, Yohon harus melindungi keluarga Chiu Cheng dengan taruhan nyawa. Pesanku ini merupakan tanda kasih sayangku yang terakhir buat adikku, yaitu saudara kandungku yang tunggal itu, maka aku sungguh mengharapkan agar engkau akan bisa melaksanakannya dengan baik, Yohon. Demikian kakek itu menutup pesannya yang pertama. Pesan kedua dari gurunya adalah bahwa setelah dia menyelesaikan tugas pertama, dia harus pergi mencari mutiara hitam, yaitu sebuah pusaka berupa mutiara yang berwarna hitam dan yang mempunyai khasiat yang amat hebat. Mutiara itu pernah dimiliki kakek Chiu, akan tetapi dalam perebutan dengan tokoh-tokoh dunia persilatan, benda mustika itu lenyap dan kabarnya dikuasai oleh seorang kepala suku Miao di selatan. Yohon mendapat tugas untuk mencari dan merampas kembali benda itu yang bukan saja sangat penting karena khasiatnya, juga hal ini untuk mengangkat kembali nama besar Chiu Lem Hock sebagai seorang tokoh besar dunia persilatan. Ada pun pesan ketiga dari gurunya adalah supaya dia membersihkan Tian Lipang dari tangan-tangan kotor, kemudian mengembalikan kedudukan Tian Lipang sebagai suatu perkumpulan orang-orang gagah yang ingin membebaskan rakyat dari tangan penjajah mancu berdasarkan kebenaran serta keadilan, bukannya dibawa menyelaweng seperti sekarang ini. Aku tahu bahwa kedua suhengku itu menyelaweng sesudah mereka bergaul dengan orang-orang pekelian kau. Karena itulah Tian Lipang harus dibersihkan dari pengaruh pekelian kau dan menjadi perkumpulan para pahlawan, para patriot kembali. Di antara para murid Tian Lipang masih banyak yang bersih, hanya saja mereka takut kepada pimpinan mereka yang sudah dicengkeram pengaruh pekelian kau. Engkau bersihkan Tian Lipang, muridku. Sesungguhnya untuk Tian Lipang maka aku menderita seperti ini. Kalau engkau berhasil membersihkan Tian Lipang, berarti semua penderitaanku ini tidak sia-sia. Yohon mengepal tinjunya. Dia harus melaksanakan pesan ini terlebih dahulu. Apapun resikonya, dia harus dapat dan mampu membersihkan Tian Lipang. Apalagi kini dia memang berada di daerah Tian Lipang, maka untuk sementara dia harus melupakan dua tugas yang lain, dan berusaha melaksanakan tugas membersihkan Tian Lipang dari pengaruh jahat. Setelah orang-orang Tian Lipang yang lewat di depan goa itu pergi menjauh, dia pun menyelingap keluar dari goa. Dari balik semak-semak dia melihat betapa Tian Lipang agaknya tengah melakukan suatu kegiatan sebab para anggotanya terlihat berbondong-bondong menuju ke pekarangan rumah induk. Dia sudah mengenal baik tempat itu dan tahu bahwa tentu akan ada pertemuan besar di pekarangan. Hanya pada saat ada rapat besar yang melibatkan seluruh anggota, maka pertemuan itu diadakan di pekarangan yang luas di depan rumah induk. Dia pun mulai menyusup mendekat dan kemudian mengintai. Memang benar dugaan Yuhon? Pada hari itu sedang diadakan pertemuan penting di Tian Lipang. Semua anggota yang berada di pusat, yang jumlahnya tidak kurang dari 200 orang, berkumpul di pekarangan yang luas itu. Anggota Tian Lipang tersebar di banyak tempat, puluhan ribu orang jumlahnya, terbagi dalam cabang-cabang dan ranting-ranting. Kini yang hadir dalam rapat itu adalah ketua-ketua cabang, kepala-kepala ranting, dan para anggota di pusat. Pertemuan itu amat penting. Selain dihadiri oleh ketuanya, yaitu Au Ban dan wakilnya, yaitu Lau Kang Hui, juga dihadiri pula oleh dua orang kakek yang selama ini jarang muncul dan mereka menjadi penasehat dan pujaan para pimpinan Tian Lipang, yaitu Ban Tok Moko Guru Ketua dan Wakil Ketua, serta Su Hengnya, yaitu Tian Te Tok Ong yang selama bertahun-tahun bersembunyi dan bertapa di dalam goa. Kalau dua orang ini sampai muncul di dalam rapat itu, tentu rapat itu istimewa sekali. Dan hadir pula di situ dua orang tokoh Pek Lian Kau sebagai tamu undangan, yaitu Kuan Tian Chu dan Kui Tian Chu, dua orang yang sudah lama bekerja sama dengan Tian Lipang bersama Ang Imoli. Sesudah semua orang hadir lengkap, Au Ban sebagai ketua Tian Lipang bercerita secara singkat akan gagalnya usaha mereka untuk membunuh para pengeran di istana. Bahkan dalam usaha itu, putranya, Au Chun Ki, dan Ang Imoli tokoh Pek Lian Kau, ditangkap dan dihukum mati bersama banyak anggota Tian Lipang dan Pek Lian Kau yang menyusup sebagai anak buah Au Chun Ki. Kita tidak boleh membiarkan saja kejadian itu Au Ban berseru dengan suara keras karena hatinya diliputi kemarahan dan kedukaan akibat kematian putranya. Kita akan mengumpulkan semua kekuatan dan kita serbu istana, kita bunuh Kaisar serta seluruh keluarganya. Ucapan yang penuh semangat itu disambut sorakan gegap gempita oleh para anggota Tian Lipang. Juga dua orang Tosu Pek Lian Kau bertepuk tangan gembira dan setelah sorakan itu meredah. Kuan Tian Chu yang bertubuh gendut itu tertawa, Hahaha, Pang Chu dari Tian Lipang sungguh gagah sekali. Memang pendapatnya itu tepat sekali. Perjuangan kita tak akan berhasil sebelum kita membunuh Kaisar Tian Leong dan para pengeran. Kalau mereka terbunuh, tentu pemerintahan mereka akan kacau balau dan kita gunakan kesempatan itu untuk mengerahkan pasukan menghancurkan mereka. Kembali ucapan ini disambut sorakan. Hancurkan penjajah mancu. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Diam. Semua orang terdiam, lalu memandang orang yang mengeluarkan bentakan nyaring itu. Yang membenta adalah Bantok Moko. Meskipun kakek yang usianya sudah 83 tahun ini biasanya halus dan ramah, akan tetapi bentakannya mengandung getaran yang amat kuat sehingga semua orang langsung terdiam dan suasana menjadi hening sehingga suaranya terdengar cukup jelas walaupun suara itu bernada lembut. Oh Ban, berkata Bantok Moko dengan suara yang berpengaruh. Sebelum engkau mengemukakan usul baru, sebaiknya kalau kita membicarakan mengenai kedudukanmu sebagai ketua. Tahukah engkau kenapa kali ini aku sampai ikut menghadiri pertemuan ini, bahkan Suheng Tiantetok Ong juga keluar dari goanya. Oh Ban memandang wajah gurunya dengan alis yang berkerut dan sinar mata penuh pertanyaan. Teo Chu tidak mengerti apa yang Suhu maksudkan. Oh Ban, apakah engkau masih juga belum menyadari kesalahanmu? Sebagai ketua engkau tidak becus. Semua langkah yang kau ambil sudah gagal, bahkan merugikan Tian Lipang yang telah kehilangan banyak murid. Dan sekarang engkau malah hendak membunuh lebih banyak murid Tian Lipang lagi dengan menyuruh mereka menyerbu istana? Oh Ban nampak penasaran sekali. Akan tetapi, Suhu. Semua ini Teo Chu lakukan demi perjuangan. Hem, perjuangan bukan sekedar menuruti dendam dan kemarahan. Harus dengan perhitungan. Akan tetapi sepak terjangmu amat ngawur. Sejak engkau menyelundupkan Chiang San ke istana, menghubungi Chiang Hang Ho, engkau telah banyak melakukan kesalahan yang amat merugikan perjuangan kita. Dan sekarang engkau akan menyuruh banyak murid bunuh diri dengan menyerbu istana yang terjaga kuat sekali? Oh Ban, karena engkau muridku, aku menjadi sangat malu. Engkau tidak patut menjadi ketua Tian Lipang. Wajah Oh Ban menjadi merah. Ia sedang berduka karena kematian putra tunggalnya, karena kegagalan usahanya membunuh para pangeran, dan sekarang gurunya bahkan memarahinya di depan semua ketua cabang dan kepala ranting, bahkan di depan dua orang tokoh Pek Lian Kau. Dia segera ingat bahwa dialah ketua Tian Lipang sehingga di dalam perkumpulan itu, dia orang pertama yang paling tinggi kedudukannya, bahkan lebih tinggi dari kedudukan gurunya dan supeknya yang hanya merupakan penasehat. Suhu lupa bahwa akulah ketua Tian Lipang katanya. Suaranya kini kasar dan penuh kemarahan. Aku berhak memutuskan apa yang harus dilakukan oleh Tian Lipang, dan aku sudah mengambil keputusan untuk menyerbu istana, membunuh Kaisar Tian Leong. Tidak ada seorang pun yang boleh menghalangi rencanaku ini. Semua orang menjadi terkejut dan memandang dengan hati tegang melihat timbulannya pertentangan antara guru dan murid ini. Oh Ban memandang kepada gurunya dengan mece bersinar-sinar. Oh Ban, engkau hanya menuruti perasaan hatimu yang penuh dendam dan sakit hati karena kematian anakmu. Engkau sudah bertindak demi kepentingan diri pribadi, bukan lagi untuk kepentingan Tian Lipang. Hahaha, Sute Ban Tok Moko, muridmu ini memang sudah tidak patut lagi menjadi ketua Tian Lipang. Singkirkan saja dia dan kita ganti dengan murid lain kata Tian Te Tok Ong. Mendengar ini, Oh Ban menjadi semakin marah. Biarpun dia menghormati suhu dan supeknya, tetapi sekarang dia adalah seorang ayah yang mendendam karena kematian putranya. Dia memang maklum akan kelihayan suhu dan supeknya, dan takut kepada mereka. Tapi sekarang, melihat keinginannya membalas dendam kematian putranya dihalangi, bahkan kedudukannya sebagai ketua Tian Lipang akan digeser, dia pun tak mengenal takut lagi. Apapun suhu dan supeknya adalah dua orang kakek yang sudah tua rentah, betapapun lihainya, tentu sekarang sudah lemah, pikirnya. Bangkitlah dia dari tempat duduknya dan dia menghadapi suhu dan supeknya. Dahulu aku diangkat menjadi ketua Tian Lipang oleh semua ketua cabang dan kepala ranting, juga oleh semua anggota setelah aku menunjukkan bahwa akulah yang paling kuat dan paling tepat menjadi ketua. Kalau sekarang ada yang ingin mencopot aku dari kedudukan ketua, siapapun juga dia, harus dapat mengalahkan dan merobohkan aku. Heheheheh, muridmu ini memang bejat, suteh. Biar aku yang menghajarnya. Wajah bantukmu kau menjadi pucat, lalu merah sekali. Dia adalah seorang datuk yang biasanya bersikap halus dan ramah, akan tetapi saat ini dia benar-benar sangat marah. Dia melangkah maju menghadapi muridnya dan berkata kepada Suhengnya. Suheng, dia muridku, maka akulah yang bertanggung jawab atas penyelowangannya. Aku yang harus menghajarnya. Ouban, engkau murid murtad, cepatlah berlutut dan menerima hukuman. Akan tetapi Ouban yang sudah marah sekali itu tidak mau berlutut, bahkan menatap wajah Suhengnya dengan berani. Suhengnya sudah berusia 83, tubuhnya sudah nampak kurus dan lemah sehingga dia sama sekali tidak merasa gentar. Apalagi dia tahu bahwa hampir seluruh ilmu yang dikuasai Suhengnya sudah dipelajarinya. Memang, aku adalah murid Suheng, akan tetapi di Tian Lipang, bahkan Suhu pun harus tunduk terhadap perintah ketua Tian Lipang. Ouban, berani engkau menentang dan melawan gurungmu sekali lagi bantuk moko membentak. Bila terpaksa, siapapun juga akan kulawan. Aku harus mempertahankan kedudukanku sebagai ketua dengan taruhan nyawa. Kalau begitu, engkau akan mati di tanganku sendiri, Ouban kata kakek itu. Tiba-tiba dia menyerang dengan tamparan tangan kirinya. Ouban memang telah siap siaga, maka dia pun menangkis dan langsung balas menyerang pula. Semua orang memandang dengan hati tegang. Tidak ada seorang pun berani mencampuri atau melerai karena kedua orang itu adalah guru dan murid, bahkan ketua Tian Lipang dan seorang tokoh tua perkumpulan itu. Namun, jelas nampak bahwa usia tua membuat bantuk moko kewalahan menghadapi muridnya. Muridnya itu pun sudah tua. Usia Ouban sudah 73, akan tetapi gurunya tetap 10 tahun lebih tua. Dan kalau Ouban masih giat bergerak dan berlatih silat, bantuk moko lebih banyak bersemedi dan tak pernah berlatih. Oleh karena itu, meski dalam hal tenaga sinkang bantuk moko masih kuat, tetapi dia kehilangan kegesitannya dan kalah cepat oleh muridnya sehingga tak lama kemudian dia terdesak oleh muridnya itu. Pada saat untuk kesetian kalinya bantuk moko meloncat ke belakang menghindar dari desakan muridnya, Ouban mengeluarkan bentakan nyaring. Dua tangannya berubah merah dan dia pun memukul ke depan dengan dorongan kedua tangan terbuka. Itulah ilmu pukulan Ang Tok Chiang, tangan racun merah, yang amat dasyat. Melihat hal ini, bantuk moko juga mengerahkan sinkangnya dan menggunakan ilmu pukulan yang sama, menyambut dorongan kedua tangan itu. Plak! Dua pasang tangan itu saling bertemu dan telapak tangan mereka lalu saling melekat. Keduanya mengerahkan tenaga sinkang, saling dorong dan sebentar saja nampak uap mengepul dari kepala mereka, tanda bahwa mereka telah mengerahkan seluruh tenaga sinkang mereka. Suasana menjadi semakin tegang karena semua orang tahu bahwa guru dan murid ini sedang mati-matian mengadu sinkang yang berarti mereka mengadu nyawa. Yang kalah kuat akan roboh dan tewas. Akan tetapi tiba-tiba Tiantetok Ong bergerak ke depan dan tangan kirinya menepuk punggung sutenya. Murid macam itu tidak perlu diampuni lagi. Begitu punggung Bantok Moko kena ditepuk tangan kiri Tiantetok Ong, serangkum tenaga dasyat membantu kedua telapak tangan Bantok Moko dan tiba-tiba saja tubuh Ongban terlempar ke belakang di barungi gerengannya dan dia pun roboh terbanting dan muntah darah, matanya mendelik dan nyawanya putus seketika. Bantok Moko memejamkan dua matanya, kemudian duduk bersilah dan menarik napas panjang beberapa kali untuk memulihkan tenaganya. Sementara itu, Tiantetok Ong tertawa dan berkata kepada para murid Tian Lipang, singkirkan mayat murid murtad itu agar kita dapat bicara dengan tenang. Beberapa orang murid maju dan mengangkat mayat Ongban, lalu dibawa ke belakang. Jenazahnya akan dikubur tanpa banyak upacara lagi karena dia telah dianggap sebagai seorang murid murtad. Bantok Moko lalu berkata kepada semua orang dengan suaranya yang lembut. Para anggota Tian Lipang, murid-murid yang setia. Oleh karena Ongban telah murtad dan disingkirkan, maka sekarang yang berhak memimpin pertemuan ini adalah wakil ketua, yaitu Lau Kang Hui. Kang Hui, kau pimpin pertemuan ini dan sebaiknya jika diadakan pemilihan ketua baru lebih dulu, baru kita akan mengambil langkah-langkah berikutnya. Lau Kang Hui memberi hormat kepada suhunya dan supeknya, lalu dia menghadapi semua orang. Saya merasa menyesal sekali dengan sikap terakhir yang diambil mendiang Su Heng O'ban. Hendaknya peristiwa ini bisa dijadikan contoh bagi semua murid Tian Lipang supaya jangan ada lagi yang mementingkan urusan pribadi di atas urusan perkumpulan. Sekarang, saya persilahkan saudara-saudara sekalian untuk mengajukan usul-usul bagaimana sebaiknya untuk memilih seorang ketua baru. Ramailah sambutan para ketua cabang dan kepala ranting. Banyak yang mengusulkan agar masing-masing kelompok besar mengajukan seorang calon ketua baru, kemudian diadakan pemilihan di antara para calon itu. Akan tetapi, Lau Kang Hui merasa tidak setuju. Dia mengangkat kedua tangan ke atas dan menggeleng kepalanya. Saudara sekalian, kurasa perkumpulan kita Tian Lipang memerlukan bimbingan orang yang berpengalaman dan berilmu tinggi. Jika diserahkan kepada yang muda-muda, aku khawatir akan terjadi penyelewengan yang kelak akan melemahkan perkumpulan kita. Maka, aku mengusulkan supaya pimpinan Tian Lipang kita persembahkan saja kepada tokoh-tokoh utama yang kita junjung tinggi, yaitu Supek Tiantetok Ong atau Suhubantok Moko. Semua orang yang berada di sana menyambut usul ini dengan sorak-sorai gembira. Memang, mereka akan merasa lega kalau yang memimpin langsung adalah dua orang kakek yang sakti itu. Hal itu akan membuat mereka berbesar hati. Dua orang kakek itu saling pandang dan mereka menggeleng kepala. Dan tok Moko dapat membaca isi hati Suhengnya maka dia pun bangkit dan berkata, Kami berdua adalah orang-orang tua renta yang sudah tidak ada semangat lagi untuk merepotkan diri mengurus hal-hal yang memusinkan. Tugas kami hanya mengawasi agar semua murid melakukan tugasnya dengan baik. Kami berdua tidak dapat menerima kedudukan ketua karena kami merasa sudah terlalu tua. Oleh karena itu, kami mempunyai usul supaya jabatan ketua dipegang oleh murid kami Lao Kang Hui. Dia boleh memilih wakilnya dan para pembantunya. Apakah semua setuju? Tepuk tangan dan sorakan menyambut usul ini sebagai tanda bahwa sebagian besar dari para anggota Tian Lipang bisa menyetujui pengangkatan Lao Kang Hui sebagai ketua. Selama ini, sebagai wakil ketua, Lao Kang Hui telah menunjukkan jasa-jasanya, bahkan untuk urusan luar yang mengandung bahaya, dia jauh lebih aktif dibandingkan Su Heng Ya Ouban yang telah tewas itu. Akan tetapi, tiba-tiba semua orang merasa heran melihat Lao Kang Hui mengangkat kedua tangannya ke atas, memberi syarat kepada semua orang untuk tenang. Setelah semua orang menjadi tenang kembali, Lao Kang Hui kemudian berkata dengan suara lantang, sambil memberi hormat lalu berdiri menghadap ke arah suhu dan supeknya. Harap suhu dan supek suka memaafkan Teo Chu. Semua yang akan Teo Chu katakan ini bukan berarti bahwa Teo Chu tidak mentaati perintah Jiwi, Anda berdua, melainkan untuk mengeluarkan semua perasaan penasaran yang telah lama menekan hati Teo Chu. Lao Kang Hui, dalam pertemuan besar seperti ini, memang sebaiknya jika kita bicara secara jujur, mengeluarkan semua isi hati kita. Bicaralah kata Bantok Moko. Lao Kang Hui lalu menghadapi semua anggota yang mencurahkan seluruh perhatian kepadanya. Saudara-saudara sekalian. Terima kasih bahwa Chu, Anda sekalian, telah menerima saya sebagai ketua baru. Akan tetapi untuk menerima kedudukan itu, saya mempunyai satu syarat, yaitu agar semua sepak terjang Tian Lipang kita tentukan sendiri. Selama ini, sepak terjang Tian Lipang seolah-olah sudah dikendalikan oleh pekelian kau, dan ternyata banyak kegagalan yang kita alami. Oleh karena itu, saya hanya mau memimpin Tian Lipang sebagai ketua kalau mulai saat ini juga kerjasama dengan pekelian kau ditiadakan. Biarlah Tian Lipang mengenal pekelian kau sebagai rekan seperjuangan melawan penjajah mancu, akan tetapi kita mengambil jalan dan kera masing-masing, tidak saling mencampuri. Kini terjadi perpecahan di antara para murid Tian Lipang. Ada sebagian yang setuju dengan pendapat Lau Kang Hui, ada pula yang tidak setuju. Mereka yang tidak setuju itu tentu saja para murid yang sudah menikmati keuntungan akibat kerjasama mereka dengan pekelian kau. Ada para anggota yang menganggap bahwa kerjasama dengan pekelian kau itu baik, ada pula yang sebaliknya. Tentu saja pendapat baik atau buruk ini timbul karena adanya penilaian, dan penilaian selalu berdasarkan kepentingan diri sendiri. Apa saja yang menguntungkan diri sendiri akan dinilai baik, sedangkan yang merugikan akan dinilai buruk. Oleh karena itu maka timbul pertentangan, yang diuntungkan menganggap baik dan yang tidak diuntungkan menganggap buruk. Dua orang tokoh dari pekelian kau yang hadir sebagai tamu tentu saja saling pandang dengan alis berkerut saat mendengar ucapan calon ketua baru itu. Kuan Tian Chu yang gendut dan pandai bicara segera bangkit berdiri dan suaranya terdengar lantang. Sian Cai. Pendapat dari Lau Pang Chu, ketua Lau, sungguh membuat kami merasa penasaran sekali. Bukankah selama ini pekelian kau merupakan kawan seperjuangan yang setia? Ingat, kami pun sudah mengorbankan banyak anak buah dalam membantu Tian Li Pang. Bahkan sekarang kami pun siap membantu apabila Tian Li Pang hendak menyerbu istana dan membunuh Kaisar Man Chu. Mengapa tiba-tiba saja Lau Pang Chu bisa mengatakan bahwa pihak kami hanya menggagalkan sepak terjang Tian Li Pang? Sungguh penasaran sekali dan kami tidak dapat menerimanya. Hem, Kuan Tian Chu to Tiang, pendeta, harap tenang dan suka mempertimbangkan ucapan kami. Selama ini, mendilang Su Heng Ong Ban selalu mendengarkan nasihat pihak pekelian kau, bahkan kegagalan yang baru saja kami alami juga atas prakarsa pekelian kau. Kami hanya minta agar pekelian kau tidak mencampuri urusan kami dan mengenai perjuangan, biarlah kita mengambil jalan dan kera masing-masing tanpa saling mencampuri. Oleh karena itu, mengingat bahwa pertemuan ini adalah pertemuan pribadi perkumpulan kami, maka dengan hormat kami harap supaya Jiwi Totiang, Anda berdua pendeta, suka meninggalkan pertemuan ini. Dua orang pendeta dari pekelian kau itu menjadi marah bukan main. Mereka baru saja kehilangan Angi Mauli yang merupakan andalan mereka. Wanita itu telah dihukum mati sebagai akibat kegagalan kerja sama mereka ketika hendak membunuh para pangeran. Dan sekarang, mereka diusir begitu saja oleh ketua baru Tian Li Pang. Sungguh keterlaluan sekali. Tian Li Pang tak mengenal budi, teriak Kui Tian Chu yang bertubuh kecil kurus dan pendek. Mukanya yang keriputan itu nampak semakin tua. Banyak anggota Tian Li Pang yang mendukung kerja sama dengan pekelian kau juga nampak gelisah dan penasaran sekali sehingga nampak sikap permusuhan antara dua kelompok yang mendukung sikap Lau Kang Hui dengan mereka yang menentang. Hem, agaknya ketua yang baru sekarang hendak membawa Tian Li Pang menjadi pengkhianat. Ingin membantu pemerintah penjajah untuk memusuhi Pek Lian Kau yang selamanya anti penjajah teriak pula Kuhan Tian Chu, sikapnya sudah hamat menantang. Jiwi Totiang. Kalian hanyalah tamu, apakah hendak menantang tuan rumah bentak Lau Kang Hui yang sudah marah? Agaknya perkelahian tak akan dapat dihindarkan lagi, sedangkan dua orang kakek sakti dari Tian Li Pang yang masih duduk, hanya menonton saja dengan sikap tenang. Pada saat yang gawat itu, tiba-tiba berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu di antara mereka berdiri seorang pemuda yang bermata tajam mencorong dan sikapnya tenang namun lembut. Tubuhnya yang sedang tapi tegap itu mengenakan pakaian yang bersih namun sederhana. Pemuda ini bukan lain adalah Yohan. Agaknya, Bantok Moko dan Tian Te Tok Ong masih mengenal pemuda itu, demikian pula Lau Kang Hui. Tian Te Tok Ong terbelalak dan berseru, hei, bukankah engkau Yohan tanda seru? Yohan menghampiri Bantok Moko dan Tian Te Tok Ong, memberi hormat dengan merangkap kedua tangan di depan dada dan membungkuk sambil berkata, Jiwi Supek, kedua ua guru, saya Yohan memberi hormat dan harap maafkan karena melihat keadaan, terpaksa saya ingin ikut bicara sedikit. Tanpa menanti jawaban kedua orang kakek yang memandang bengong itu, segera Yohan menghadapi semua orang Tian Li Pang. Kedua orang kakek itu bengong karena merasa terheran-heran. Bukankah Yohan telah tewas di dalam sumur bersama Chi Lam Ho? Bagaimana mungkin anak itu kini muncul kembali sebagai seorang pemuda yang tampan dan gagah, dengan pakaian yang pantas pula? Suara Yohan terdengar lantang ketika dia bicara. Saudara-saudara sekalian, para murid dan anggota Tian Li Pang, dengarkan baik-baik. Seluruh dunia Kang Ong tahu belaka bahwa dahulu Tian Li Pang adalah perkumpulan orang-orang gagah yang selain menentang kejahatan dan menentang penjajahan, juga menegakkan kebenaran dan keadilan. Tetapi akhir-akhir ini, semua orang tahu belaka bahwa telah terjadi penyelewengan-penyelewengan dan penyimpangan dari jalan benar yang dilakukan Tian Li Pang. Nama baik Tian Li Pang tercemar dan terkenal sebagai perkumpulan yang menentang pemerintah penjajah akan tetapi juga yang suka berbuat jahat. Langkah yang diambil Tian Li Pang mengikuti jejak langkah Pek Lian Kau yang sejak dulu terkenal menyelewengan daripada kebenaran dan banyak orang Pek Lian Kau melakukan kejahatan dengan dalih perjuangan. Betapapun mulia cita-citanya, namun kalau pelaksanaan atau kera mengejar cita-cita itu kotor, maka hasilnya akan menjadi kotor pula. Yang penting sekali adalah pelaksanaannya. Kalau pelaksanaannya bersih, maka yang dicapai juga bersih. Pelaksanaan adalah benihnya, dan tiada benih buruk mendatangkan buah yang baik. Saya menghormati dan setuju sekali pendapat Suheng Lau Kang Hui tadi, yang bertekad untuk menegakkan kembali Tian Li Pang sebagai perkumpulan orang-orang gagah, perkumpulan pendekar pahlawan. Mereka yang tadi mendukung Lau Kang Hui, bersorak menyambut ucapan ini, walaupun mereka sekarang juga terheran-heran mengenal Yohan, yang lima tahun yang lalu pernah mereka lihat sebagai seorang anak yang diambil murid oleh Tian Te Tok Ong. Lau Kang Hui sendiri pun terheran, akan tetapi karena ucapan Yohan sejalan dengan pendapatnya, dia pun diam saja dan hendak melat perkembangan selanjutnya. Kuan Tian Chu dan Kui Tian Chu, dua orang Tosu Pek Lian Kau itu, segera mengenal Yohan sebagai anak laki-laki yang pernah mereka tawan pada saat mereka membantu Ang Imoli. Melihat sikap dan mendengar ucapan Yohan, kedua orang Tosu ini marah bukan main. Keduanya sudah melangkah maju sambil memandang kepada Yohan dengan mati melotot. Mereka ingat bahwa anak ini dahulu kebal terhadap sihir, maka mereka pun tidak mau mempergunakan ilmu sihir. Pemuda sombong. Berani engkau menjelek-jelekan pelian kau seperti itu. Siapapun yang berani menghina pelian kau, tak berhak hidup. Kami akan membunuhmu sekarang juga. Dua orang Tosu itu sudah siap untuk menyerang Yohan. Pemuda itu bersikap tenang saja dan dia menatap kedua orang Tosu itu secara bergantian. Jiwi Totiang, kalian berdua pendeta, mengaku sebagai pendeta-pendeta, berjubah dan berpakaian sebagai pendeta. Namun, baik buruknya seseorang bukan tergantung dari pakaian atau sikapnya, melainkan dari perbuatannya. Jiwi Totiang sudah banyak melakukan kejahatan, maka jubah dan sikap Jiwi sebagai pendeta itu hanyalah kedok belaka. Apa yang saya katakan tadi adalah kebenaran, dan bukan bermaksud menjelek-jelekan atau menghina siapapun. Keparat, kau makin kurang ajar saja. Rasakan pukulanku mentak Kuan Tiancu yang marah sekali dan tiba-tiba tokoh Pek Lian Kau yang gendut ini telah menerjang dengan pukulan maut dari kedua telapak tangannya. Des! Pukulan kedua tangan Tosuk Pek Lian Kau yang gendut itu disambut oleh kedua tangan Lau Kang Hui yang meloncat ke depan melindungi Yohan. Dua pasang tangan itu bertemu dengan tenaga sinkang sepenuhnya, dan akibatnya, Kuan Tiancu yang kalah kuat terdorong, terjengkang dan tubuh yang gendut itu terguling-guling sampai beberapa meter jauhnya. Kui Tiancu cepat menghampiri saudaranya dan membantunya bangkit. Masih untung bagi Kuan Tiancu bahwa Lau Kang Hui tak berniat membunuhnya, maka tadi ketika menangkis, tidak menggunakan serangan balasan. Namun karena Tosuk Pek Lian Kau itu memang kalah kuat, begitu kedua tangannya bertemu dengan tangan calon ketua baru Tian Lipang, tubuhnya seperti diterjang gajah dan terjengkang ke belakang. Totiang, jika kami tidak memandang Pek Lian Kau sebagai rekan seperjuangan, tentu saat ini engkau sudah tak berfernyawa lagi. Kami hanya menghendaki agar Pek Lian Kau tidak mencampuri urusan rumah tangga kami. Silakan meninggalkan tempat ini, kata Lau Kang Hui dengan tegas. Kedua orang Tosu itu bangkit, memberi hormat dan pergi tanpa mengeluarkan sepatah katapun. Mereka merasa malu, tetapi juga maklum bahwa melawan pun tiada gunanya. Mereka tahu pula bahwa para pimpinan Pek Lian Kau pasti tidak menghendaki mereka mencari permusuhan dengan Tian Lipang yang jelas menentang pemerintah penjajah. Setelah dua orang Tosu itu pergi dan tidak kelihatan lagi bayangannya, Tian Te Tok Ong berkata dengan nada suara yang penuh kemarahan. Yohan, engkau ini anak masih ingusan sudah berani berlagak di Tian Lipang. Di sini ada aku, ada Sute, ada pula Lau Kang Hui, dan engkau membuat malu kami dengan sepak terjangmu seolah-olah engkau yang paling hebat di sini. Maaf, sebelumnya Tosu sudah minta maaf kepada Jiwi Susiok, Waguru berdua, kata Yohan sambil menghadapi dua orang kakek itu dan memberi hormat. Bocah lancang, engkau berani memandang rendah kepada kami, ya bantuk moko juga membentak. Tanpa perintah kami, engkau telah berani mencari gara-gara dengan pelian kau atas namatian Lipang. Engkau tidak berhak untuk bertindak atas namatian Lipang. Kelancanganmu ini meremahkan kami dan harus kuhukum kau. Setelah berkata demikian bantuk moko menerjang maju menyerang Yohan, melihat serangan gurunya itu, Lau Kang Hui terkejut. Gurunya sudah melancarkan serangan pukulan maut kepada Yohan. Biarpun dia membenarkan tindakan Yohan tadi, namun karena Yohan bukanlah apa-apa baginya, dia tidak berani lancang melindunginya dari serangan gurunya yang hebat itu. Dia hanya memandang dengan metel, terbelalak, juga semua anggota Tian Lipang memandang dan mereka semua merasa yakin bahwa Yohan pasti akan meroboh tewas karena mereka semua mengenal kesaktian bantuk moko yang merupakan seorang sesepuh atau lociampu dari Tian Lipang. Maaf, supek kata Yohan. Ketika Yohan melihat serangan yang mendatangkan angin pukulan dasyat itu datang menyambar dirinya, ia pun menggerakkan dua tangannya yang mula-mula menyembah ke atas, terus turun ke bawah melalui depan dahi, hidung, mulut terus ke ulu hati, lalu kedua lengan dikembangkan dan tangan ke kanan-kiri, terus ke arah bawah membentuk lingkaran, lalu bertemu di bawah dalam keadaan menyembah lagi dan kedua tangan ini dengan kedua telapak tangan terbuka kemudian menghadap ke depan dan lengannya diluruskan. Tidak ada hawa pukulan keluar dari kedua tangan Yohan ini, akan tetapi tiba-tiba bantuk moko mengeluarkan seruan kaget karena dia merasakan betapa hawa pukulan kedua tangannya membalik dan biarpun dia sudah bertahan, tetap saja dia terpelanting oleh kuatnya hawa pukulannya sendiri yang membalik. Hoho, anak ini memang perlu dihajar kata Tiantetok Ong, kaget dan juga tertarik sekali melihat betapa setenya yang dia tahu memiliki ilmu kepandayan yang hanya di bawah tingkatnya, sampai terpelanting jatuh. Dia pun mengebutkan lengan baju kanannya. Dia memukul dari jauh, mempergunakan hawa pukulan yang amat dasyat, lalu tongkat di tangan kirinya menyusul, menotok ke arah pusar Yohan. Maaf, sepek kata pula Yohan. Yohan tahu betapa dasyatnya serangan ini, maka kembali dia menggerakkan kedua tangannya sesuai dengan ilmu yang baru saja dilatih di bawah petunjuk kakek Culem Hock, yaitu ilmu yang disebut Bukek Hoat Teng. Begitu dua tangan Yohan membuat gerakan memutar dan menyambut tamparan dan totokan tongkat, seperti yang terjadi pada bantok moko tadi, tiba-tiba Tiantetok Ong juga berseru kaget dan biarpun dia tidak terpelanting seperti sutenya, akan tetapi dia terhuyung ke belakang dan dua serangannya tadi membalik, tangan kanan menampar kepalanya sendiri dan tongkatnya membalik ke arah pusarnya sendiri. Hem, Bukek Hoat Teng seru kakek bertubuh pendek kecil ini sesudah mampu mengembalikan keseimbangannya, mukanya agak pucat karena dia tadi merasa kaget bukan main ketika kedua serangannya membalik secara aneh sekali. Yohan bentak bantok moko. Betapa beraninya engkau mencampuri urusan pribadi Tian Lipang? Yohan memberi hormat kepada dua orang kakek itu. Jiwi Supek, Waguru berdua, harap maafkan saya. Sebagai murid Suhu Chulian Hock, maka saya pun mempunyai hak mencampuri urusan Tian Lipang dan semua yang saya lakukan ini adalah untuk memenuhi pesan dari Suhu. Semenjak gaulu Tian Lipang adalah perkumpulan para pendekar yang berjiwa patriot. Akan tetapi sejak Tian Lipang dibawa bersekutu dan bersahabat dengan Pek Lian Kau, apa jadinya? Tian Lipang melupakan sumbernya dan anak buahnya banyak yang mengikuti jejak Pek Lian Kau, tidak segan melakukan kejahatan dengan kedok perjuangan. Suhu pesan kepada saya untuk mengembalikan Tian Lipang ke jalan yang benar. Chulian Hock itu, di mana dia sekarang? Engkau dapat keluar, tentu dia pun dapat. Katakan, di mana Chulian Hock Tian Tetok Ong bertanya. Yohan menarik napas panjang, keringat betapa suhunya itu hidup menderita karena perbuatan dua orang kakek yang menjadi supeknya ini. Suhu telah meninggal dunia dalam keadaan tubuh menderita namun batinnya bahagia. Ah Tian Tetok Ong berseru, juga bantuk Moko mengeluarkan seruan kaget. Jiwi supek yang membuat suhu hidup tersiksa berkata pula Yohan dengan suara mengandung teguran dan memandang tajam kepada dua orang kakek itu. Dua orang kakek itu menundukan Mekah. Agaknya baru mereka kini melihat betapa kejam mereka terhadap Suteh sendiri. Mereka telah menyiksa Suteh mereka dan berlaku curang hanya karena iri hati dan ingin menguasai ilmu Suteh mereka yang lebih tinggi daripada ilmu mereka. Entah bagaimana, ketika Chulian Hock masih hidup dan merana di dalam sumur, dua orang kakek ini sama sekali tidak pernah menyesali perbuatan mereka, bahkan raungan dan teriakan Chul M. Hock yang mereka dengar, membuat mereka semakin penasaran dan membenci karena Suteh itu tidak mau membagi ilmu-ilmunya kepada mereka. Akan tetapi kini mendengar bahwa Suteh itu sudah meninggal dunia, mendadak mereka kehilangan, dan merasa menyesal. Karena tidak ada lagi harapan untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari orang yang sudah mati, maka sekarang seolah-olah yang teringat hanya perbuatan mereka terhadap Suteh itu, dan betapa mereka bertiga merupakan pendiri Tian Lipang yang dahulu hidup rukun dan saling setia. Ayuh, Suteh, kami sudah berdosa kepadamu. Tiba-tiba saja Tian T. Tok Ong berseru dan kakek ini menangis. Dan Bantok Moko juga menangis. Melihat dua orang kakek yang menjadi sesepuh Tian Lipang itu menangis seperti anak kecil, semua anggota Tian Lipang terheran-heran, dan Lau Kang Hui menundukkan kepalanya. Wakil ketua ini pun menyadari betapa Tian Lipang memang sudah jauh menyeleweng, anak buahnya banyak yang tak segan-segan melakukan perbuatan jahat bersama anak buah pelian kau yang dalam hal penyelewengan sudah menjadi guru mereka. Tiba-tiba Bantok Moko maju menghampiri Suhengnya dan menudingkan telunjuknya ke arah muka Suhengnya. Suheng, semua ini gara-gara engkau. Engkau sudah membuntungi kaki tangannya, engkau telah berlaku kejam kepada Suteh. Kini Suteh sudah meninggal, tentu arwahnya akan menuntut kepada kita. Suheng, engkau lah penyebab semua ini. Ayuh, Suteh, maafkan aku, Suteh. Semua ini Suheng kita yang menjadi biang keladinya. Tian T. Tok Ong menghentikan tangisnya dan dia pun menghadapi Sutenya dengan matu berkilat dan alis berkerut. Apa kau bilang? Suteh, jangan seenaknya saja kau bicara. Engkau lah yang memberi siasat itu kepadaku. Engkau yang menganjurkan aku untuk turun tangan terhadap Suteh Chiu Lam Hok. Dan aku menyesal telah menuruti kemauanmu. Suteh Chiu Lam Hok, inilah orangnya yang menjadi penyebab kematianmu, bukan aku. Suheng, jangan menyangkal. Engkau melakukan kekejaman terhadap Chiu Suteh karena engkau murka, karena engkau menghendaki ilmunya, terutama ilmu Bukek Hoat Keng. Engkau lah yang menanggung dosa terbesar, Suheng. Keparat, engkau pun berdosa besar, bahkan aku tertarik oleh bujukanmu. Bohong. Engkau pengecut, tak berani bertanggung jawab. Aku memang berdosa terhadap Suteh Chiu Lam Hok, akan tetapi engkau pun lebih berdosa lagi. Engkau biang keladinya. Dua orang kakek, yang satu gendut yang satu kurus itu, saling maki dan akhirnya, tanpa dapat dicegah lagi, saling serang dengan penuh kemarahan. Suheng dan Suteh ini sama-sama merasa menyesal, merasa berdosa terhadap Suteh mereka yang sekarang sudah meninggal dunia. Karena saling menyalahkan, duka dan menyesal, mereka lupa diri dan akhirnya saling serang dengan hebatnya. Karena keduanya merupakan orang-orang sakti, maka tidak ada anggota Tian Lipang yang berani melerai. Maju melerai berarti membahayakan nyawa sendiri. Di seputar kedua orang itu, angin pukulan menyambar-nyambar dengan dasyatnya sehingga Lau Kang Hui sendiri terpaksa mundur menjauh supaya tidak sampai terkena serangan hawa pukulan. Pertandingan antara dua orang tokoh yang sakti dan yang usianya sudah sangat tua, tidak lagi mengandalkan kecepatan gerakan, tidak mau membuang waktu dan mereka segera mengeluarkan ilmu simpanan masing-masing, dan mengerahkan Sinkang untuk mengalahkan lawan. Di lain saat, setelah lewat belasan jurus saja, keduanya sudah berdiri dengan dua kaki terpentang, kedua tangan saling tempel dan saling dorong dengan pengorahan tenaga Sinkang. Uap mengepul dari kepala mereka dan semua orang tahu bahwa pertandingan ini merupakan pergulatan mati hidup. Lau Kang Hui mengerti pula dan dia menjadi sangat khawatir. Dia pun tahu bahwa gurunya, Bantok Moko, masih kalah kuat dibandingkan supeknya, dan bahwa gurunya terancam maut. Namun, tentu saja dia tidak berani mencampuri, tidak berani melerai. Dia tadi teringat akan Yohon yang telah mampu merobohkan suhunya dan supeknya, maka timbul harapannya. Cepat dia menghampiri Yohon dan dengan suara sungguh-sungguh dia berkata, Sute Yohon, tolonglah mereka. Cepat pisahkan mereka agar jangan sampai saling bunuh. Yohon yang sejak tadi menonton, menoleh kepadanya dan menggelengkan kepalanya. Ku rasa tidak ada gunanya lagi, Suheng. Mereka sudah saling serang mati-matian dan andai kata aku dapat memisahkan mereka pun, tentu mereka telah terluka dalam. Lau Keng Hwi memandang kepada dua orang kakek itu. Dia merasa gelisah melihat betapa dari ujung bibir gurunya sudah mengalir darah dari dalam mulut, tanda bahwa gurunya telah menderita luka dalam. Dan walaupun di bibir Tiantetok Ong belum nampak darah, akan tetapi wajah kakek yang kecil pendek itu pucat sekali.